Intro Halo Brother, ketemu lagi bersama saya di Samsul Daris Channel dan hari ini kita mau review satu buah teleskop dari Vector Optik Orion Pro Max kalau dari kotaknya, ayo kita langsung bedah dari kotaknya ini adalah Orion Pro Max 624x50 FFP apa itu FFP? First Vocal Plan simplenya gini, pada saat kita zoom out atau zoom in itu perkenaan kita tidak bakal berubah terus ini bagian sini ada tulisan Quality, True Precision kemudian ini seperti biasa Orion Pro Max 624x50 FFP, ini upgrade dari Orion Max yang pernah beberapa tahun lalu kita sempat review dulu sih enak banget pakenya karena dia sudah bisa main Tourade kemudian sudah jernih dan harganya juga waktu itu tidak sampai 2 juta jadi untuk kualitas dan harganya worth it banget buat kalian pakai ini Orion Pro Max 624x50 FFP kemudian tube 30 odainya ini 30 1.4 MOA sudah 0 stop criticalnya kurang lebih seperti ini nanti kita lihat bagian hasil dalamnya oke pada saat kita ambil teleskop ini apa aja yang kita dapatkan yang pertama kita dapat wow ini gede banget ini ini roda parallax buat di samping gede banget cuman kenapa kita nggak pasang karena ini nyangkut di mounting teleskop dekat-dekat ini nyangkut di mounting teleskop berada jadi kita sengaja nggak pasang kalau pakai ini kelihatan lebih cantik lagi ya lebih mantap kemudian ada kunci L ini ada adapternya biar kalau kegedean atau kekecilan bisa pakai itu kemudian disini untuk busanya lumayan tebal ya ini ada kain poch isi pochnya ini apa ya kita cek oh buat ngelap lensa depan belakang nice keren banget kemudian ada baterai jadi ini sudah pakai baterai oh nice disini sudah bisa pakai baterai kita isikan baterai kemudian apalagi disini kunci L lagi dan sudah ada bawaan mounting wow ini mounting keren banget nih ini mounting dari bawaan sudah ada kunci L nya juga oke sama ada wih ini mountingnya mantap nih XR2 ini mounting bisa kita adjust kalau misalnya depan itu pada saat kita sudah putar turet kemudian mentok depan atau belakang ini bisa kita naikkan mountingnya jadi adjustable mountingnya ini rail 22 OD30 keren ini bisa dibeli terpisah nih mountingnya keren banget nah untuk teleskop seperti biasa bagian depan ini ada sun height sun height OD50 depan juga sudah ada flip depan untuk mencegah dari kotoran yang masuk di dalam lensanya kemudian di depan sini ada tulisan vektor optik Orion Pro Max 624x50 FFP ini ukuran yang paling umum yang dipakai di teleskop-teleskop yang biasa memang saya pakai kayak elemen helix kemudian ada beberapa model teleskop juga yang seperti itu 624x50 ini sudah proporsional banget jadi untuk jarak jauh juga enak udah bening depannya juga sudah lumayan lebar ini 50 50 mili dan gak terlalu berat kalau teleskop kayak elemen titan itu memang jernih banget cuman dia jadinya jatuhnya berat banget karena depan ini sudah 56 OD56 ini proporsional banget nih disini mounting tubenya 30 OD30 nice kemudian bagian sini ada logo dari vektor optik ini FE warna biru kombinasinya sama silver jadi di belakangnya ini ini ada tulisan vektor optik pembesarannya sampai 24 dari pembesaran 6 6 kita putar sampai ke pembesaran 24 ini putarnya dia lumayan agak sticky agak lengket tapi itu bagus jadi gak gampang berubah posisi putaran dari zoom ini kalau saya sih biasanya kebiasaan pakai zoom 16 pada saat bikin video cuman rata-rata untuk teleskop vektor optik itu nyambung kalau saya pakai kamera GoPro Hero 7 biasanya saya main di 20 baru jernih nah jadi saya pakai kayak gitu entah itu masalah pengaturan cuman saya belum ketemu settingannya jadi biasanya saya langsung di zoom gedenya aja nah kemudian disini ada marking tulisan Orion Pro Max 624x50 FFP plus minus ini kalau kita matanya plus atau minus adjustable nya di bagian belakang seperti biasa biar kelihatan lebih jernih kemudian kita lihat disamping sini gak ada marking apa-apa polos ini untuk adjust kiri kanan biasanya disini ini kedepan ini kiri left kebelakang kanan kemudian ada tulisan satu klik sama dengan 1.4 MOA untuk adjustnya kita perlu tarik keluar ya kalau yang di atas ini gak perlu tarik cukup diputar aja 4.5 kayak gitu atas ini juga 1.4 MOA menu untuk atas sama bawah up down untuk depannya sini polos seperti biasa gak ada marking apa-apa cuman di bagian depan aja jadi menurut saya ini kelihatan jauh lebih simple dan sengaja saya review pada saat sudah selesai pakai hunting beberapa kali jadi mau ngerasain kenyamanannya kemudian kekurangan kelebihannya seperti apa dimana dan kalau bagian dalam ini bentuk criticalnya lebih simple ya dia cuman garis plus kemudian di tengahnya ada dot 1,2,3 nanti dot keempat baru ada tulisan angka numbernya 4 angka 4 5,6,7,8 juga seperti itu kelipatan 4 ada marking numbernya kalau kita zoom out seperti ini lebih simple tidak banyak angka-angka di dalamnya kalau itu tergantung selera kalau saya biasanya lebih senang banyak dot-dot kiri-kanan cuman ini simple juga jadi yang punya selera reticle yang lebih simple cocok nih pakai vektor optik Orion Pro Max dalamnya juga jauh lebih jernih daripada yang vektor optik kemarin pastilah ada upgrade tiap 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 masuk Orion terbaru pasti ada upgrade dari sisi entah sisi lensanya atau dari sisi kualitas bahan pasti ada ada upgrade dan selama saya pakai lumayan nyaman lumayan jernih untuk harganya sendiri ini di kisaran harga 3 juta setengah harga fukulatif bisa naik bisa turun cuman untuk harga sekarang di sekitar 3 juta 500 jadi kalian dengan budget 3 juta 500 kalian sudah bisa dapat teleskop dengan fitur yang ada di Orion Pro Max ini untuk main tour rate juga sudah enak sudah nyaman kalian putarnya juga sudah enak lebih ringan dan pastinya presisi teleskop di atas harga 2 juta yang sudah saya review pasti presisi untuk main tour rate huntingnya nah seperti itu oke kita lanjut lagi hunting ini kalian bisa lihat video-video yang sudah saya record pakai Vector Optic Orion Max disini kita rewind dulu per kecil sampai per kecil bunyi lagi bunyi jadi disini kita mau review sambil berburu kalau ada buruan di depan kita sambil nyanggong sambil nunggu sambil kita tes kejernihan dan kenyamanan dari Vector Optic Orion Max ini berada oke sampai ketemu di video berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati